Amsal Fasal 6 Nasihat-Nasihat Lain Anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seseorang untuk menanggung utangnya. Dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu dan terjebak oleh janjimu sendiri. Kalau benar begitu, anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang itu. Tetapi inilah caranya kau dapat lolos. Cepatlah pergi kepada orang itu, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Janganlah pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, atau pengawas. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat. Dan ia berkata, Ah, aku tidur sejenak. Aku mengantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Orang jahat dan kurang ajar membohong kemana-mana. Ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Pikirannya yang busuk penuh dengan rencana jahat dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Ada tujuh perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong. Mulut yang berbohong. Tangan yang membunuh orang tak bersalah. Otak yang merencanakan hal-hal jahat. Kaki yang bergegas menuju kejahatan. Saksi yang terus-terusan berdusta. Dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Peringatan terhadap perzinahan. Anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan ayahmu dan jangan lupa akan nasihat-nasihat ibumu. Ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah itu di dalam hatimu. Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan. Menjaga engkau pada waktu malam. Dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun. Petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang. Teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Dengan demikian, engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal. Dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang lain. Janganlah engkau tergoda oleh kecantikan mereka. Jangan terpikat oleh mata mereka yang merayu. Pelacur dapat disewa seharga makanan sepiring. Tetapi berzinah dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa. Dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya? Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukuman. Kalau orang mencuri makanan sekalipun karena lapar, ia akan dihina. Dan jika ia tertangkap, ia harus membayar kembali tujuh kali lipat. Untuk itu ia harus kehilangan semua harta miliknya. Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzinah? Ia merusak dirinya sendiri. Bodoh sekali dia. Ia akan disiksa dan dicemoh. Namanya akan menjadi cemar untuk selama-lamanya. Sebab dengan perbuatannya itu suami wanita itu menjadi cemburu sehingga kemarahannya meluap-luap. Dan apabila ia membalas dendam, ia tak akan mempunyai belas kasihan. Ia tak bisa dibujuk dengan uang. Hadiah sebanyak apapun, tak bisa meredakan kemarahannya.